Jadi anak genzi ini memang kecenderungan stresnya tinggi. Kerja di gencak dikit stres, kuliah banyak tugas stres. Gak manusia, Ui. Gak ngerti apa gue harus work-life balance. Hai guys, ketemu lagi di Dairi Ciknit. Ya kan? Beberapa perusahaan memecat genzi. Kena lagi nih genzi. Generasi stroberi lah, si paling mental health lah. Selalu punya second account, foto profile yang blur, si FOMO konser. Apa lagi guys? Di konten gue yang sebelumnya gue jelasin kenapa sih mereka punya fighting spirit yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan trigger stresnya pun jauh beda dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi X dan millennial, traumanya dengan teroris, krisis moneter, terbatasnya teknologi dan fasilitas, dan seterusnya. Sementara berdasarkan eksperimen gue kepada genzi langsung, jawaban mereka gak jauh-jauh dari mereka stres karena sirkel mereka, karena skripsi mereka yang gak kelar-kelar, jauh dari orang yang mereka sayang, buh jauh banget guys bedanya. Jadi anak genzi ini memang kecenderungan stresnya tinggi. Kerja di gencek dikit stres, kuliah banyak tugas stres. Gak manusiawi, gak ngerti apa gue harus work life balance. Padahal gak ada bedanya kan tugas-tugas itu dari zaman dulu, dari zaman millennial, gen X, dan seterusnya. Kita ya nangis juga, jerit juga, bersusah payah juga dengan segala keterbatasan kita. Tapi kita gak pernah nyerah, gak pernah baper dan ngeluh. Nah menurut salah satu artikel, alasan kenapa genzi banyak dipecat oleh perusahaan-perusahaan, diantaranya karena kurang motivasi, kurang inisiatif, gak profesional, baperan, keterampilan organisasi yang buruk, keterampilan pemecahan masalah yang buruk, gak bisa bekerja dengan tim, dan seterusnya. Emang segitu jeleknya ya genzi? Gak ada apa yang bisa diunggulin. Sebetulnya ada beberapa plus minus genzi di dunia kerja guys. Plusnya, yang pertama berorientasi teknologi. Genzi ini sangat mahir dengan teknologi dan inovasi. Mereka lebih mudah beradaptasi dengan alat dan sistem digital. Yang kedua, inovatif dan kreatif. Mereka ini cenderung berpikir out of the box dan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Yang ketiga, fleksibel dan mandiri. Mereka lebih suka bekerja dengan cara yang lebih fleksibel baik secara waktu maupun tempat. Yang keempat, peduli terhadap nilai dan tujuan. Genzi seringkali lebih menuntut agar pekerjaan mereka sesuai dengan nilai pribadi dan tujuan sosial yang mereka yakini. Seperti keberlanjutan dan keadilan. Dan minusnya, genzi ini kurang ketahanan mental. Genzi cenderung lebih mudah stres dan tertekan. Terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian atau yang membutuhkan ketampilan sosial yang kuat. Kemudian keinginan untuk otonomi. Mereka seringkali menghindari hirarki atau sistem kerja yang ketat. Karena mereka kesulitan dalam berkolaborasi dalam tim atau mengikuti peraturan perusahaan. Lalu preferensi terhadap pekerjaan yang fleksibel. Keinginan bekerja jarak jauh dan lebih banyak kebebasan menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang lebih tradisional. Terus solusinya gimana dong? Kita-kita para genzi kudu gimana om, tante? Gimana guys? Haruskah kalian melawan zona nyaman tersebut dengan melatih mental kalian? Atau cari pekerjaan yang sesuai dengan karakter genzi? Atau perusahaan-perusahaan yang harusnya beradaptasi dengan generasi ini? Lebih fleksibel, gak kaku, gak otoriter. Mengingat zaman ini memang didominasi oleh para genzi. Gimana guys? Untuk para genzi nih, harusnya memang kalian mencari keseimbangan antara melawan zona nyaman dan mencari pekerjaan yang sesuai. Melawan zona nyaman tuh yang kayak gimana? Terkadang tantangan dan pengalaman baru dalam lingkungan kerja yang lebih tradisional atau ketat itu membantu kalian juga dalam mengembangkan keterampilan adaptasi, ketahanan mental, dan kemampuan untuk pekerja dalam tim. Kalian harus belajar untuk lebih fleksibel dalam menghadapi ekspektasi dan budaya organisasi yang mungkin berbeda dengan yang kalian harapkan. Kemudian cari pekerjaan yang sesuai. Di sisi lain, kalau kalian merasa gak cocok dengan lingkungan kerja yang konvensional, carilah pekerjaan yang lebih sesuai dengan nilai dan gaya hidup kalian. Freelance, remote, atau kewirausahaan yang lebih memungkinkan kalian para genzi untuk mengatur waktu dan metode kerja kalian sendiri. Dari sudut pandang psikologi, masalah yang sering muncul pada genzi ini adalah perbedaan antara apa yang diinginkan oleh genzi dengan apa yang diharapkan oleh dunia kerja tradisional. Beberapa faktor diantaranya, yang pertama teori kebutuhan Maslow. Banyak genzi yang masih berada dalam tahap pencarian identitas dan tujuan hidup. Sehingga mereka lebih mencari pekerjaan yang memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dan bukan hanya kebutuhan finansial. Yang kedua, kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan. Genzi cenderung memiliki harapan tinggi dalam hal pengakuan diri dan feedback positif. Jadi kalau mereka merasa kontribusinya tidak dihargai atau ada ketidakcocokan dengan nilai perusahaan, mereka bisa frustasi. Yang ketiga, keseimbangan antara kerja dan hidup. Banyak riset menunjukkan bahwa generasi muda cenderung menilai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Tekanan kerja yang berlebihan atau pola kerja yang tidak fleksibel bisa menyebabkan ketidakbahagiaan dan masalah kesehatan mental. Jadi, solusi untuk Genzi adalah yuk seimbangkan ketahanan mental kalian, tingkatkan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan ketahanan emosional. Sehingga kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang lebih menuntut dan memperbaiki interaksi sosial di tempat kerja. Kemudian, penting bagi Genzi untuk mencari pekerjaan yang benar-benar memberi kalian makna atau bahkan mencoba pekerjaan yang bisa memberikan dampak sosial. Lalu, belajarlah mengelola ekspektasi. Genzi perlu memahami bahwa dunia kerja seringkali membutuhkan kompromi. Kalian harus belajar untuk mengelola ekspektasi kalian dengan lebih realistis dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang datang dengan pekerjaan yang lebih terstruktur atau formal. Secara keseluruhan, untuk mengatasi masalah ini penting bagi Genzi untuk introspeksi dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia kerja. Jadi kata siapa Genzi nggak ada nilai plusnya? Dan sepertinya sudah saatnya juga perusahaan-perusahaan mengimbangi kinerja para Genzi. Secara zaman sekarang, mayoritas isinya Genzi semua. Jadi siapa dong yang harus disalahin? Shhh, Genzi itu hasil jadikan siapa sih? Generasi X dan milenial kan? Nah loh, sampai disini dulu. Sampai ketemu lagi di Dairi Cengit. Ya kan? Sampai ketemu lagi di Dairi Cengit.